Oke, Halo Nukles 123 lagi disini Dan ya, hari ini kita bakal bahas deck Arkis ya Dan ini bukan Arkis yang biasanya kita temui decknya Karena biasanya kan Arkis itu selalu dimainkan dengan satu Pokemon Vistar atau Pokemon V lain Jadi Arkis ini cuma jadi supplier energi atau baterai ya Disumbangin lewat serangannya tuh Habis itu kita pake Pokemon V yang nyerang sebenernya Kayak sama Gilatina, dikumbu sama yang lain Aku lupa terlalu banyak kumbunya ya Basically Arkis itu bisa dikumbus sama semua Pokemon V dan Vistar Nah, tapi di deck ini enggak Dia cuma main solo Artinya apa? Arkis Vistar tok Dia enggak punya partner Pokemon V atau Vistar lain Jadi, ya aku bakal bahas tentang deck ini Lalu aku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian tanyakan terkait deck ini Dan seperti biasa di terakhir, aku kasih referensi dari gameplaynya Oke, kita langsung saja ke videonya Kita langsung ke pertanyaan pertama Apakah deck ini F2P friendly? Nah, seperti biasa dilihat dari 3 sisi Budget, performa, dan universalan Nah, kalau dari segi budget Mungkin kamu bakal lihat ya Kartu ini agak mahal ya deck ini Karena kamu perlu 3 Arkis Vistar 4 Arkis V Di mana Arkis Vistar sendiri 1 bijinya 1000 kredit Tapi, kalau kamu main dari tahun lalu Game ini, kamu main dari tahun lalu itu Kamu bisa dapet deck ini gratis gitu Arkis Vistar berserta evolusi sebelumnya gitu Tahap sebelumnya Lalu, kalau kamu main dari zaman sepuh Atau dari game pendahulunya Pokemon TCG Online Itu kamu udah pasti punya Arkis Vistar Karena pada masa itu Arkis Vistar itu deck terbaik Aku berani bilang Arkis Vistar ini adalah deck terbaik ya Jadi, kamu pasti punya gitu Dan kalau dari segi performa Aku main dari Sekarang ya Sekarang ada di Necrozma Max Ultralik ya Necrozma Ultralik Dan aku push rank dari bawah sampai tier itu Menang 7 kali dari 10 game Jadi, lumayan bagus performanya Kenapa rank aku belum terlalu tinggi ya Karena kemarin baru season reset gitu Dan yang terakhir universal Wah, ini nggak usah saya tanya Kalau yang ini Arkis Vistar itu bisa dikombo sama Pokemon V Ataupun Pokemon Vistar manapun gitu Itu literally bisa Jadi, merangkum dari 3 spek itu Menurutku Ya, deck ini cocok untuk F2 Pertanyaan selanjutnya Apakah deck ini pemula friendly? Dan aku bakal jelasin cara main juga Aku jawab dulu ya Iya, deck ini pemula friendly Gue bampang banget main pakai deck ini Kamu cuman perlu njadikan Arkis V Ke Arkis Vistar lalu ya Tinggal serang pakai Tritinova Ini 200 untuk 3 energi Tapi kebanyakan 180 ya Karena kamu pakai double turbo disini Jadi, damage dikurangi 20 Lalu, dari Tritinova itu Kamu isi 3 basic energi Ke Arkis cadanganmu Karena ya, kamu nggak punya Pokemon V-line Selain Arkis kan Jadi, kamu isi Arkis cadangan Lalu, untuk ability-nya Kamu bisa pakai Buat bantu setup ya Starbird ini bisa nyari 2 kartu apapun Tetapi cuman bisa dipakai sekali Jadi, kayak kamu butuh energi ya Cari energi Kamu butuh stadium cari stadium Butuh supporter cari supporter Pakai Starbird ini Dan saranku Kalau pakai Starbird Di turn yang sama Kamu harus nyerang Kalau nggak gitu rugi banget Jangan pakai Starbird Abis itu kamu pass atau skip Itu rugi banget menurutku Dan ya, gitu doang Dan nanti di late game Kasih peran damage dealer-nya Ke Radiantia Reset Karena dia punya excited heart Ability-nya Attack cost-nya dikurangi 1 colorless energy Untuk tiap price card yang diambil musuh Artinya, attack yang harganya 5 energy ini Bakal jadi 1 energy happy doang Ketika kamu punya Sisa 4 price card gitu Tapi ya, kamu kebanyakan Mainin ini Ketika musuh tuh punya Sisa 3 price card Jadi, 1 energy happy Sama 1 energy Colorless sayanya Ya, kamu tempel manual gitu Jadi, udah bisa Dan ya, gameplaynya gitu-gitu doang Dan, makanya aku Bilang deck ini gampang banget Untuk dimainin kan Segment start-nya Kita bakal bahas Kartu-kartu supporter Yang mungkin kamu belum tau Karena di deck ini Lumayan banyak Supporter-supporter Yang kamu belum tau ya Eh, karena jarang dipake gitu Mungkin di deck lain Atau deck umumnya Pertama, the challenge Ketena ini Wajib banget Kamu bawa Kalau main Arceus Kayak gini ya Karena dia bisa naruh 1 pokemon Colorless kita Yang ada damage counternya Balik lagi ke hand kita Jadi, misalnya Arceus mau diaktif Sekarat Lalu, Arceus cadanganmu tuh Udah jadi Dan dia siap nyerang Ya, pake aja Challenge scare Boom Kamu baliin Kartu Eh, Pokemon Arceus Wistar yang ada diaktifmu Balik ke hand Lalu ya Kamu tinggal majuin Yang di bench Dan ya Kamu selamat dari kematian Gitu Jadi, bagus banget Challenge scare ini Dan lalu ada Eri Supporter baru ya ini Kamu Ngeliat handnya musuhmu Jadi, itu adalah Keuntungan ya Bisa ngeliat handnya musuhmu Dan, kamu bisa pilih Untuk buang 2 kartu item Apapun yang kamu temukan Di sana Jadi, itu adalah Fungsi bonusnya Menurutku Fungsi utamanya tuh Dalam liat handnya musuh Itu bakal bagus banget Kalau kamu tau Hand musuhmu tuh ada apa aja Lalu ada Rose end backup Ini adalah kartu Supporter lama Tapi mungkin kamu gak tau Karena memang jarang dipake Pilih satu atau lebih Just one or more Kamu bisa ambil Satu pokemon Atau satu pokemon tool Atau satu pokemon stadium Atau satu Energy card Atau ya Semuanya Kalau ada Gitu Yang ada dari Discard filemu Kamu kembaliin langsung Ke Deckmu Jadi Lumayan bagus ini Rose end backup Terutama untuk Misalnya kamu mau pake Radiant cari zat lagi Di banyak situasi Rose end backup Itu buat ngambil Radiant cari zatnya Lagi atau ya Item ya biasanya Dan supporter tertentu Kayak misalnya Boss gitu Dan ya itu adalah Penjelasan terkait Supporter-supporter Yang mungkin kamu gak tau Di deck ini Segmen setelahnya Aku bakal jelasin Pokemon item Dan pokemon tool Yang mungkin kamu gak tau Dari deck ini Nah Pertama ada Grabber Ini dari set 151 Ya kartunya Gitu Nah Kamu bisa ngeliat Handnya musuhmu Jadi mirip kayak Eri Dan Kamu bisa ambil Satu pokemon Gak tertulis Basic atau evolusi Jadi sekarapmu Atau terserah kamu Ambil satu biji Pokemon Taruh ke bagian bawah Decknya mereka Jadi itu bagus Tapi Fungsi utamanya Menurut aku Lebih ke arah Kamu bisa ngeliat Handnya musuhmu Lagi-lagi Itu adalah Efek yang sangat bagus Dan The Polpet ini Buat nge-recycle Dua supporter Cut dari G-Scarpile Kebalik lagi Ke deckmu Jadi misalnya Kamu butuh Boss lagi Kamu butuh Boss lebih dari Dua kali Atau boss mau kebuang Ya ambil lagi Boss order Atau misalnya Butuh challenge Challenge scare lagi Untuk menyelamatkan Argusmu Pake challenge scare Ataupun ya Supporter apapun Yang kamu butuh Itu Lalu dari segitulah Choice belt Nambah 30 damage Ke Pokemon V musuh ya Jadi kalau Kalau musuhmu Tepuken V ya Pake choice belt Terus ada Heroescape Nambah HP 100 Jadi Argusmu HPnya 380 Itu bagus banget Dia menunggu Tapi kalau kamu Nggak suka HP yang tebal Mau lebih offense Ya tinggal ambil Maximum belt Atau prime catcher Lalu ada Technical machine Devolution ini Aku kasih skemanya Kayak gini Nah misalnya Ada bi-baru Sampai cari zed Yang udah kamu Damage gitu Sampai Anggeplah 100 lah Damage Dan ya Kamu tinggal Tempel Devolution Tempelin Lalu kamu serang Pake Attacknya Devolution Itu yang Satu biji Energy Corollers Maka mereka Langsung otomatis Turun Satu stage Evolusi Nah itu Cari zed Langsung ke Charmion Eh langsung Ke Charmander Karena dia Pake rare candy Konsumsi Kayak gitu Dan waktu Dia berubah Jadi Biduf Dan Charmander HPnya Kan Tuman 70 Sementara Udah ada 100 Damage Counter Atau 10 Damage Counter Itu Jadi Langsung Mati Mereka Gitu Jadi Itu adalah Cara Pake Devolution Ya Dari tool Dan item Yang Mungkin Kamu Gak Tahu Dari Dek Ini Pertanyaan Terakhir Gimana Komposis Pokemon Di Early Game Nah Kayak Gini Cukup Simple Arkes Di Active Satu Arkes Di Band Satu Dua Wibarel Kenapa Kau Dua Wibarel Karena Kau Nelat Gameplay Nya Orang Yang Membuat Dek Ini Dia Itu Bawa 3 Wibarel Dan Aku Soled Di Gameplay Itu Dia Soled Pake Wibarel Jadi Kamu Bisa Ncarik Mastikan Handmu Itu Bisa 5 Minimal Kartu Dihane Untuk Tiap Turn Dengan Ability Bibarel Kamu Bisa Lawain Itu Dua Kali Karena Ability Bibarel Itu Bisa Di Stack Lalu Tambah Satu Scoved Scoved Itu Kartu Dihane Mu Jelek Banyak Ya Banyak Kartu Dihane Tapi Jelek Refresh Saja Pake Scoved Handmu Langsung Jadi Satu Kartu Lalu Bisa Tambah Dengan Ability Bibarel Empat Kartu Karena Totalnya Bibarel Bisa Ambil Kartu Sampai Lima Kartu Dan Slot Sisanya Itu Free Slot Jadi Misalnya Kamu Butuh Delete Game Tempel In Car Rizard Buat Atk Nya Sakit Banget Itu Lalu Butuh Flutterman Itu Flutterman Menghilangkan Ability Pokemon Yang Ada Diaktif Gitu Kalau Flutterman Tual Diaktif Juga Nah Itu Bagus Buat Ngelawan Lostbox Buat Ngestop Confi Dan Ya Gitu Aja Komposisi Pokemon Deli Game Kita Langsung Coba Dek Di Rank Kita Langsung Ke Gameplay Dan Wah Ini Sayang Banget Ya Karena Kita Nggak Dapat Energi Jadi Kita Nggak Bisa Attach Pokemon Di Pertamanya Kita Dan Ini Adalah Cara Terbaik Menurut Untuk Memulai Game Dengan Kombo Kayak Gini Dan Supporter Kita Nggak Ada Support Yang Bisa Nyari Kartu Lagi Waduh Kita Pake Graber Oke Kita Buang Roaring Moon Dan Nyanya Langsung Eh Tempel Atau Nggak Takutnya Di Lost Game Tempel Aja Dan Ya Kayak Ini So Berarti Kita Naksen Nggak Bisa Nyerang Nah Ini Adalah Permasalahan Dari Dek Ini Kalau Kamu Nggak Bisa Dapat Energi Di Tern Pertama Untuk Jadi Masalah Dia Gini Sebenarnya Karena Harga Itu Perlu Nyerang Di Tern Kedua Nggak Ada Pilihan Lain Oh Ya Tapi Mereka Belum Bisa Setup Jadi Lumayan Oke Nice Dikas Energi So Pake Area Oke Buang Ya Dan Kita Mau Nggak Mosko Fat Karena Nggak Ada Cara Lain Semoga Dikasih Satu Kartu Bagus Oke Energi Ya Apakah Musuhnya Juga Ngebrick Saat Aku Ngebrick Itu Juga Mungkin Dan Loh Oh Ini Tracking Suci Tadi Nggak Ada Yang Nggak Bisa Aku Buang Itu Karena Dia Baru Dapet Oke Dia Juga Punya Arutan Vessel Oh Ya Dari Tracking Suci Mas Oke Ini Track Roaring Moon Aku Udah Tahu Tapi Apakah Itu Roaring Moon Koray Don Atau Roaring Moon Duo Roaring Moon Aku Nggak Lahu Oke Wah Ini Dan Sparse Yang Ngerang Ya Jadi Kita Ada Di Situasi Dimana Aku Ngebrick Dan Musuh Ngebrick Di Game Ini Oke Nice Double Turbo So Kita Lanjut Pake Nestas Lagi Kasih Aku Argus Star Dan Oke Nice Judge Semoga 4 Kartu Yang Dikasih Itu Ada Ultra Ball Masih Belum Dapet Yaudah Double B Barrel Dan Ya Nexon Paling Nggak Karena Ada Miss Energy Dungeons Ya Paling Nggak Sejelek Jelek Kita Bisa Nyerang Pake Power Edge Oke Nero Moon Besar Dan Fatter Main Kue Ini Kayaknya Nggak Mati Karena Ya Dia Kemungkinan Nyerang Pake Dik Lagi 30 Oke Dikasih Artazone Tapi Sayangnya Kita Gak butuh Lebih Depatnya So Ya Narkis Moon Tapi Kalau Pake Judge Aku Gak Bisa Narik Si Itu Si Roaring Moon Tapi Yaudah Nice Lebih Barat Ya Kita Kemungkinan Besar Bisa Menyerang Ya Ini Jaga Jaga Aja Aku Nggak Ngejudge Sejujur Aja Kenapa Karena Kartunya Dia Cuma Sisa 2 Gitu Kalau Kujet Mau Kasih Dia 4 Kartu Baru Gitu Oke Nice Nice Ball Nice Ball Ini Nice Ball Ini Sebenernya Nice Ball Aku Punya Arkis Lagi Tempel Arkis Aja Dan Ya Please Dari Ini Dikasih Arkis Vistar Please Nice Let's Go Oke Ya Lost Vacuum Itu Aku Pakai Nanti Ya Nggak Mau Buru Loh Oh Iya If Flipper Point If Hedge Drain Connection Pernah Dips To Dis Pokemon Tapi Kan Nggak Ada Pokemon Lain Jadi Iya Kita Starbird Aja Mendingan Aku Langsung Ngeboss Aja Oke Ini Aku Bakal Ambil Borel Pasti Dan Ya Boss Mau Apalagi Ya Ini Adalah Kombo Terbaik Ya Menurut Di Devolution Rasanya Ya Apakah Perlu Devolution Ya Aku Sih Mendul Aja Jaga Jaga Gitu Walaupun Aku Nggak Kepakai Sih Karena Ya Oke Nice Ada Grabber Tapi Aku Yakin Dia Nggak Punya Pokemon Disini Jadi Ngapain Buang Grabber Gua Oke Tritinova So Ya Tertetetet Tiga In Lagi Satu Dua Tiga Ya Melanjutkan Tadi Kenapa Aku Nggak Mau Buang Devolution Ya Karena Pengen Ku Jaga Sapa Tau But Tapi Kemungkinan Nggak But Karena Ya Ini Adalah Deck Basic Semua Ya Pokemon Basic Semua Ada Roaring Moon Ada Roaring Moon Besar Itu Oke 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 Pernah Catcher Tidak Bapak Karena Kita Ada Double Itu Ya Double Bebar Pasti Ketemulah Satu Energi Run Withdraw Oke Enaknya Dua Bebar Itu Kita Aku Dengan Pakai Deginya Pakai Double Bebar Itu Aku Kayak Bisa Nyari Kartu Apapun Itu Karena Kita Bisa Nyari Lima Kartu Dua Kali Dengan Double Bebar Jadi Artinya Totalnya Sepuluh Kartu Kita Kemudian Nempelin Capsule Ke Itu Roaring Moon Kecilnya Mereka Karena HPnya Bakal Jadi 200 Sementara Tag Dari Arkis Utamaku Ini 180 Jadi Kalau Ketempel Sama Capsule Nggak Langsung Mati Nanti Roaring Moon Kecilnya Gitu Oke 70 Oke Mati Anjir Oh Ya Gak Sadr Flutter Minggu Ini Udah Di Dimage Buah Oke Ya Udah Ya Berarti Saya TM Tidak Gak Butuh Ya Kutempel Asal Aja Udah Sekalian Buat Ngosong Index Oke Ini Aku Mau Simpen Energi Itu Buat Cari Research Oke Buang Dandan Sparse Tapi Nggak Butuh Dia Belum Setup Dandan Sparse Selain Jadi Rangeman Besarnya Ajalah Evolusi Dulu Jangan Lupa Dan Kita Next Test Kalau Double Barrel Dan Berharap Kita Dapat Boss Gitu Oke Nah Sekarang Reset Bakal Ambil Oke Oke Counter Catcher Boleh Tampel Disini Ini Ganti Ini Aku Mau Ngosong Deck Sebenernya Makanya Aku Ambil Ambil Gini Kan Jangan Lupa Bipare Lagi Karena Kita Bisa Barrel Dua Kali Apa Yono Dulu Jangan Kalau Yono Aku Kasih Dia Banyak Kartu Lima Kartu Oke Polpat Bentar Worth it Apakah Worth it Polpat Gak Jangan Yaudah Itu Simpen Aja Tritinova Let's go Yes Sebenernya Sih Oke Energi Ini Gak Bisa Kamu Jangan Ambil Energi Untuk Kamu Salurin Kalau Dalam Posisi Gini Untuk Dengan Maksud Kamu Ngeboosting Cari Zermu Itu Jangan Karena Kenapa Arkes Cuman Bisa Ngeboost Sama Pokemon V Jadi Jangan Kecelek Gitu Atau Ketipu Oke Town Store Aku Bakal Scoved Sini Scoved Lalu Aku Tinggal Itu Kan Berarti Aku Cari Lost Vacuum Dalam Hal Ini Aku Cari Lost Vacuum Dengan Strategi Double Biparil Itu Kayaknya Aku Gak Butuh Untuk Ceren Lagi Jadi Aku Bakal Ambil Polpet Supaya Buat Nyari Ambil Post Order Dari Trashtok Habis Itu Langsung Selesai Game Ini Oke Rory Mon Rory Mon Buat Nge Kek Waku Dia Butuh Pake Franchise Gouking Jadi Itu Bukan Masalah Besar Kenapa Karena Franchise Gouking HP Dia Jadi 30 Atau Kalau Misalkan Pake Booster Capsule Jadi 92 Oke Oke Di Waduh Di Ko Ini Saatnya Rose End Backup Ya Oh Jangan Kita Pake Polpet Dulu Oke Kayak Gini Aja Kalau Kayak Gitu Ultra Ball Butuh Sementara Untuk Yang Tadi Waterman Tidak Usah Di Ambil Balikin Lagi Seret Rot Aduh Kita Gak Berorot Nice Cari Set Ya Kita Mulai Funneling Cari Set Supaya Misalnya Kita Bisa Pake Diter Ketiga Kita Jadi Bagus Oke Magma Basin Nanti Ya Tapi Oke Kita Pecar Sekar Let's Go 200 Dan Ya Kemungkinan Arkis Aku Bakal Mati Di Next Dia Pasti Langsung Galak Pake Roaring Moon Beberapa Orang Nyebut Ini Deck Control Ya Itu Aku Juga Agak Setuju Karena Kamu Bisa Nyeri Apapun Yang Kamu Dengan Sistem Buah Wibaran Kalau Jadi Dan Dengan Ability Starbird Arkis Dan Kamu Bisa Pakai Radian Cari Zan Secara Terus Menerus Karena Kamu Punya Support Kamu Punya Rose And Backup Jadi Misalnya Mati Kebuang Di Trash Pun Gampang Kamu Ambil Terus Kamu Bisa Recycle Supporter Dengan Polpet Terus Ya Control Deck Itu Salah Satu Contohnya Eh Salah Satu Intinya Juga Dia Bisa Mau Ngeko Iya Pakai Roaring Moon Kan Dia Mau Ko Wait Kenapa Dia Pakai Argus Fist Eh Kenapa Dia Pakai Roaring Moon Kecil Oke Ini Tempelin Aje Disini Oke Ada Loss Vacuum Disitu Kita Pakai Aje Langsung Buang Buang Apakah Hurt Ya Untuk Pakai Charance Sekarang Gak Usah Atau Worth Pakai Aje Balik Lagi Sehat Kembali Argus Ini Kemungkinan Malah Rajah Carisanya Malah Gak Kepakai Kalau Kayak Gini Kita Tempelin Lagi Disini Ada Sku Fat Nestes Terus Barel Mau Apalagi Oke Mana Sahabat Boss Good Buang Aje Ini Sekaligus Buat Nyeri Argus Kan Sku Terus Incisor Ya Terus 80 Mati Juga Oke Tiga Energi Dua Aje Kedua Aje Nah Kayak Gitu Dan Ya Pasti Dia Finishing Pakai Ini Si Rallymen Besarnya Dia Dan Langsung Kua Jari Sama Raja Jari Langsung Mati Karena Ini 250 Sementara HP Dia Cuma 230 Gitu Trouble Oke Dan Swartz Ini Di next Video Aku Bakal Bahas Deck Gajah Iron Trons Itu Pasti Deck Gajah Jadi Gak Mungkin Aku Main Di Rank Nanti Bakal Aku Jelas Cara Main Nentang Deck Itu Di Video Sanyanya Ini Aku Dicerang Pakai Roring Moon Dan Ini Aku Udah Menang Pasti Dan Bahkan Aku Nyerang Pakai Power Edge Pun Bisa Menang Kalau Dia Nyerang Pake Friends Gugging Gitu Dan Kemungkinan Dia Dia Bakal Pakai Itu Karena Nggak Ada Cara Lanya Menurutku Oke Atau Mungkin Dia Pakai Kalam Di Stop Iya Soalnya Kalau Dia Pakai Friends Gugging Langsung Otomatis Aku Menang Gini Oke Tidak 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 Harapan Oke Berarti Kita Menang Ya Kita Serang Pakai Cari Serta Ajal Terliwat Nggak Dipakai Sama Sekali Sudah Dipak So It 250 Ya Serang Pep Dan Ya Gable Sudah Selesai Dan Aku Pretty Sudah Nunju Semuanya Yang Kup Bicarakan Di Lisanya Tadi Dan Terima Kasih Karena Sudah Menonton Namun Terima Kasih Karena Sudah Mendengarkan Selesai 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 Selesai